Wawasan toleransi atau teslamuh. Toleransi itu maksudnya apa? Putusan tarje tidak menganggap dirinya saja yang paling benar, sementara yang lain tidak benar. Artinya ada prinsip-prinsip menghargai perbedaan pendapat. Ada ikhtilaf. Dan yang ada di HPT dan di putusan, ini kan rata-rata ijtihadi. Ijtihadi itu apa? Ijtihadi itu persoalan-persoalan yang memungkinkan berbeda. Nanti kita bahas ya, ada kot iatul wurud atau dunia tul wurud itu. Nanti mana di bidang-bidang yang tidak boleh berbeda, mana yang tidak. Tapi rata-rata persoalan fikir itu dia yang dunia. Dunia itu memungkinkan bisa terjadi penafsiran yang berbeda. Sehingga dalam fikir itu tidak ada truth claim, kebenaran, mengklaim kebenaran mutlak atau absolut tidak. Tetapi kita dituntut untuk beramal sesuai dengan pengetahuan kita. Nah, bukan berarti kalau boleh berbeda, kalau itu apa, disilahkan berbeda saja yang penting. Kan menghargai tetap. Artinya ketika kita berbeda harus punya berbeda loh. Karena kita kan diancurkan untuk beramal sesuai. Kalau di Muhammadiyah kan minimal yang bertempuh warga Muhammadiyah. Itibah itu sikap minimal. Melakukan ibadah atau sesuatu berdasarkan dalil. Nah, wawasan toleransi itu ternyata sudah disebutkan di dalam penerangan tentang Haltar C tahun 1936, Pak. Yang pernah dimuat di SM, suara Muhammadiyah 1936. Saya masih punya ini datanya. Kalau di APT Jeningan di halaman paling bawah ini, Pak. Kalau di cetakan saya itu halaman 371. Ada penerangan tentang hal Tarcih. Di sana ada penjelasan, Pak. Yaitu keputusan majlis Tarcih mulai dari merundingkan sampai kepada menetapkan. Tidak ada sifat perlawanan. Yakni menentang atau menjatuhkan segala yang tidak dipilih oleh Tarcih. Artinya yang tidak dipilih oleh Tarcih itu bukan berarti sesat atau salah. Ini contoh wawasan toleransi, Pak. Sederhana-nya, Pak. Kunut subuh di Muhammadiyah 1972 di Muqtamar Beradisa dilakukan kajian tentang kunut subuh. Hasil kajian majlis Tarcih kunut subuh itu dinyatakan hadis-hadisnya do'if. Banyak hadis-hadisnya itu ya. Termasuk doa yang dibaca dalam kunut subuh. Allahumahdini fi man hadait wa'afini fi man afait wa tawallani fi man tawallaih wa barakli fi ma'atait wa kinis syaroma qadait dan seterusnya itu. Itu kan sebenarnya hadis al-Hasan ibn Ali. Kalau jangan baca di beli-beli maram itu. Kata Hasan ibn Ali, yaitu cucunya Rasulullah. Ali bin Abi Talib kan punya anak yang ngembar itu, Hasan dan Hussein. Hasan ibn Ali bilang, Al-lamani Rasulullah telah mengajarkanku siapa Rasulullah? Maksudnya kakekku. Kalimatin, kalimat-kalimat. Aku luhunna fi kunutil witri. Yang aku baca di kunut witir. Bagaimana doanya? Allahumahdini fi man hadait wa'afini fi man afait. Artinya ini untuk kunut witir. Bukan untuk kunut subuh. Itu diantara alasan kenapa Majelis Tadjir lebih memilih pendapat untuk tidak kunut. Meskipun sebelum 1972 Majelis Tadjir kunut. Itu datanya ada pada suatu saat kita kaji secara historitasnya bagaimana. Di dokumen-dokumen Muhammadiyah bagaimana. Artinya, kajian kita penting untuk sering-sering menampilkan data. Biar tidak, apa, tidak bahis ya. Menyimpulkan sesuatu tanpa berdasarkan data. Sekedar dugaan saja. Meskipun demikian, tapi kalau misalnya warga Muhammadiyah kebetulan sholat subuh di suatu masjid yang kunut atau di masjid umum. Jangan safar misalnya. Bepergian menggok di suatu masjid yang imamnya kunut subuh. Sholat sendirian atau kunut? Tidak maksudnya sholat sendirian atau sholat berjamah ikut kunut. Kan pilihannya kan dua. Ya tentu jamaah kan itu. Tetapi nanti imamnya kunut. Setelah imamnya kunut, selesai subuh kita ngulang sholat atau tidak? Iadah atau tidak? Jawabannya tidak. Karena dianggap bahwa tetap sah. Itu contoh kewawasan toleransi. Bukan berarti kita beranggap, oh ini kunut, ini bid'ah. Kalau saya sholat di belakang imam bid'ah, berarti sholat saya tidak sah. Bukan berarti semacam itu. Oke. Terima kasih.